Senin pagi kondisi Emma Kurnia masih lemah. Emma adalah salah satu dari 15 korban luka akibat kecelakaan Bustia Ramas di jalan lingkar timur Kudus. Emma saat ini sedang hamil 3 bulan. Sempat diperiksa sama dokter kandungan, ya alhamdulillah baik. Sekarang masih pemulihan ya? Masih pemulihan, nanti ada beberapa tes yang kemarin malam sudah diperiksa. Putri Sematawa yang Emma yang berusia 12 tahun turut menjadi korban tewas dalam kecelakaan itu. Korban luka lain, Situ Sunamah, masih terbaring di ruang UGD RSUD Sidoarjo. Ia akan menjalani operasi tulang lengan sebelah kanannya yang patah. Hingga Senin siang ada 4 korban luka yang dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Sementara itu, Satuan Kepolisian Satlantas Polres Kudus lakukan olah TKP kecelakaan tergulingnya bus rombongan wisatawan di kawasan Jalan Lingkar Timur Kudus, Jawa Tengah, Senin siang. Dari penyelidikan polisi, diduga kecelakaan terjadi lantaran kelalaian supir bus yang melaju dengan kecepatan tinggi saat mengemudikan bus. Akibatnya, sang pengemudi terancam menjadi tersangka dalam kecelakaan tunggal tersebut. Jelas kelalaian daripada pengemudi-pengemudi yang menjadi tersangka. Belum karena kita nunggu perkembangan kesempatan daripada penjara kita juga. Bus pariwisata Tia Ramas yang mengangkut rombongan wisatawan dari Bandung menuju Sidoarjo terguling di Jalan Lingkar Timur Kudus, Jawa Tengah, Minggu Dinihari. Kecelakaan ini mengakibatkan enam orang meninggal dunia. Dua korban tewas diantaranya adalah anak-anak. Seluruh korban meninggal merupakan warga kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.